Intro selamat menikmati 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 Itu akan sulit, kalau masyarakatnya Sifatnya masih seperti itu Tapi itu tetap pilihannya kan tetap Masing-masing ya mister ya, jadi Sekalipun kita misalkan Kita sebagai guru Kita mungkin melakukan Kegiatan pekerjaan kita setiap hari Memberikan materi begitu, tapi Kalau misalkan kita gak mau Membuka diri terhadap Wawasan, misalkan Di masa pandemi sekarang, kita gak mau Belajar menggunakan Aplikasi-aplikasi online yang Membantu kita pembelajaran online Ya akan sulit Untuk berubah, jadi Perubahan itu tetap balik lagi Ke diri kita sendiri, karena masih ada Beberapa guru yang Di masa pandemi ini Mengajarnya juga masih Konvensional Jadi itu, mau gak kita Pakai, atau mau gak kita belajar Karena mau gak mau, mister kita Kalau di masa sekarang ini Masa modern kan berarti masa sekarang ini ya Kalau kita gak mau Belajar terhadap hal-hal baru ya Nanti kita akan ketinggalan Kalau di SMP yang terakhir ini sudah Mengikuti Perkembangan Teknologi ya Iya Karena dengan pembelajaran kita sudah Menggunakan Aplikasi Google Meet Itu juga Ada beberapa guru yang Menggunakan game Juga kalau misalnya Kalau di Menggunakan counseling Sudah menggunakan Tentuan counseling Iya Jadi Nah gini Bagian penasaran Penasaran untuk melihat proses pembelajaran Di SMP anak terang Alatika ini bisa melihat di channel youtube Nanti anak terang Alatika official ya Sama media sosial Baik di Instagram Lalu Facebook Kalau tadi berbicara Seseorang itu Menarik Saya melihat di beberapa Dari youtube Bahkan mereka itu Menggunakan Sandel Tabur Tampu Tampu Dan lain sebagainya Tidak Tidak mau Bahkan Ketika orang mau masuk ke dalam Itu benar-benar Tidak boleh Ada berangkat inform Iya Itu yang badui luar Bisa Karena memperbolehkan orang masuk Kalau badui dalam Itu benar-benar Tidak boleh Tapi Apakah memang Dari Situ Bisa dikatakan Bagaimana mereka Itu Untang berbual Modernisasi itu Bisa merusak Adat Ya Bisa jadi Seperti itu Bisa dijadikan Banyak faktor ya Jadi itu masih Apa namanya Tetap pilihannya itu Ke masyarakatnya itu sendiri Mau tidak mengalami Perubahan Jadi kalau misalkan Mereka masih Maunya menerapkan Pola-pola yang tradisional Mereka masih Mau memegang Adat istiadat Yang Sudah turun-temurun Dan tidak Tidak mau berubah Terus mereka Tidak benar-benar Menolak Segala unsur Pengetahuan baru Yang dari luar ya Itu akan terus Sampai nanti 2000 Sekian ya Akan Pulanya Seperti itu ya Mister ya Jadi memang Itu ada plus minusnya Tentu saja Pilihannya itu ada plus minusnya Mungkin Kalau anak-anak di sana Mungkin mereka Tidak akan Tahu pendidikan Ya kan Mister Karena mereka Kan tidak Tidak mau menerima Dari luar Kan otomatis Mereka tidak tahu Update pengetahuan Mereka Dari Baduy Dan Provisi Nanti di search ya Mister ya Biar tahu Lokasinya persis Mereka Jalan Karena mereka Benar-benar Tidak mau Dari luar Mereka pakai Stampo Pakai Stapun Semua Bahannya Dari alam Ya mirip Kayak Manusia yang Kalau misalkan Di kelas 7 itu Belajar manusia Peraksara yang Benar-benar Mengandalkan Dari alam Ya seperti itu Pengalian Jalan jadi Tukup dalamnya Sampai Jalan Satu Satu Minggu Tapi Kan Saya itu Orangnya Tertarik Sama Hal-hal Sama Tradisional Dalam arti Filosofis Melalui Filosofis Kayak Filosofis Untuk Jauh 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 Itu kan Filosofis Sangat Mereka Itu menghargai Dari Lingkungan Sekitar Alam Orang Luar Dan Hubungan Antara Masusia Tapi Kalau saya Prinsipnya Seperti ini Bis Jangan Sampai Kita Benar-benar Membilangkan Nilai-nilai Bidah Untuk kita Sebelum Kalau kita Terlalu Mengikuti Modernisasi Justru Tentapnya Kalau menurut saya Nilai-nilai Yang penting Itu Tepat Luntur Jadi memang Modernisasi Ini Bisa Memberikan Dampak Yang Positif Dan Juga Negatif Yang Positifnya Banyak Hal Misalkan Dulu Kita Kalau Mau Berbagian Kan Negara lain Misalkan Butuh Waktu Sangat Lama Tapi Dengan Adanya Lawat Dengan Adanya Transportasi Yang Modernis Kita Memudahkan Kita Segala Pekerjaan Yang Sebagian Besar Dilakukan oleh Masyarakat Sekarang Lebih Efektif Dan Efisien Dengan Adanya Teknologi Kita Mengerjakan Sesuatu Tidak Butuh Waktu Yang Lama Karena Ada Berbagai Teknologi Yang Mempermudah Kegiatan Manusia Itu Positifnya Tapi Memang Ada Hal-hal Yang Negatif Yang Salah Satunya Yang Seperti Misata Disebutkan Modernisasi Ini Bisa Menghilangkan Kebudayaan Nasional Misalkan Kita Sekarang Lagi Ngetrend Misalkan Dance Alak Korea H-pop Nah Ini kan Merupakan Dampak Dari Modernisasi Karena Kita Membuka Diri Terhadap Hal-hal Baru Yang Ada Di Sekitar Kita Jadi Kita Tahu Budaya Negara Lain Tapi Kadang-kadang Itu Juga Bisa Membuat Kita Menjadi Bangga Terhadap Budaya Luar Dan Melupakan Budaya Kita Misalkan Anak-anak Sekarang Kalau Misalkan Mereka Bisa Dance Korea Lebih Bangga Daripada Mereka Nari Jaipong Misalkan Jadi Sekarang Memang Beberapa Hal Yang Sifatnya Tradisional Memang Sudah Bergeser Ya Gak Hanya Dalam Bidang Seni Tapi Dalam Hal Ya Banyak Aspek Kehidupan Mereka Yang Mau Betul Pakaian Sekarang Banyak Hal Yang Sudah Sifatnya Tradisional Sudah Mulai Ditinggalkan Dan Itu Kadang-kadang Juga Bisa Mengamburkan Kepribadian Bangsa Karena Lama-lama Jati Diri Bangsa Kebanggaan Nasionalisme Itu Juga Bisa Berkurang Karena Saking Bangganya Terhadap Budaya-budaya Dari luar Negeri Misalnya Seperti Seperti itu Kalau Saya Lihat Di Ya Sekali Lagi Media Sosial Yang Bukan Melihat Tempat Kalau Saya Lihat Mereka Lebih Bangga Masak Atau Pakat Di Media Sosial Itu Ternak Kalau Sekarang Di Jepangan Ya Anime Lain-lain Jepang Lalu Korea Ada Beberapa Poin Yang Kita Menyikikan Jadi Ketika Ada Berita Berita Misalnya Budaya Kita Go Internasional Atau Misalnya Budaya Kita Diklaim Sebagai Budaya Negara Lain Kan Sering Ya Budaya Kita Sering Diklaim Negara Tetangga Nah Lalu Mereka Itu Sudah Kedulis Komentar Komentarnya Sering Sangat Miris Kalau Kita Melihat Flashback Beberapa Puluh Tahun Lalu Bahkan Orang Indonesia Itu Mereka Misalnya Ada Pang Sebabkan Pernah Menjajah Indonesia Terus Orang Sekarang Lebih Bangga Dengan Negara Yang Pernah Menjajah Indonesia Melayu Menggunakan Budaya Dias Jadi Ya Itu Efeknya Budaya Kita Diklaim Tapi Banyak Banyak Juga Kalau Mister Lihat Beberapa Sekolah Di Luar Nebi Itu Justru Banyak Belajar Budaya Kita Misalkan Mereka Belajar Tari Bali Kemudian Main Alat Musik Tradisional Indonesia Itu Dimasukkan Seperti Di Program Ekstra Kulikulernya Sekolahnya Mereka Jadi Kalau Misalkan Kita Tidak Mau Menghargai Budaya Kita Bisa Saja Tadi Mister Bilang Bisa Saja Itu Hilang Dan Itu Bisa Malah Justru Bisa Dipakai Oleh Negara Yang Lain Karena Kalau Misalnya Budaya Indonesia Yang Dijak Nari Dijak Mungkin Orang-orang Dari Tuhan Misalnya Dibali Banyak Turis-turis Mereka Belajar Bisa Juga Belajar Di sini Kalau Saya Di kampus Saya Dilius Boleh-boleh Itu Belajar Dilius 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 Orang-dilius Dan Justru Orang-dilius Malah Yang Menarik Dengan Budaya Bidaya Kita Intinya Apapun Yang Modernisasi Yang Berkembang Sebagai Enak Muda Tetap Harus Punya Jati Diri Menjaga Kebudayaan Yang Kita Miliki Dan Tadi Mister Bilang Mister Lihat Segala Satunya Kan Dari Medsos Media Sosial Ini Juga Dampak Dari Modernisasi Ada Positifnya Kalau Misalkan Tadi Anak-anak Bisa Mengkritisi Hal-hal Yang Sifatnya Politik Kemudian Sekarang Banyak Juga Anak-anak Muda Yang Berpeg Hasilan Dari Media Sosial Merepat Jadi Endorse Instagram Nah Itu Dampak Positif Dari Media Sosial Tapi Media Sosial Juga Bisa Mempengaruhi Kita Untuk Berbuat Dosa Lebih Gampang Kalau Di Zaman Dulu Kita Misalkan Misalkan Apa Seks Bebas Di Usia Muda Kalau Zaman Dulu Susah Sekarang Aja Kita Tidak Usah Mencari Itu Sudah Tersedia Di Internet Dengan Muda Kita Cari Informasi Apa Ada Iklan Yang Seperti Itu Jadi Memang Sekarang Anak Muda Itu Dituntutnya Itu Benar-benar Punya Kepribadian Yang Tangguh Karena Di Hadapan Mereka Ini Hal-hal Yang Bisa Dengan Mudah Untuk Menjerumuskan Mereka Ke Hal-hal Yang Sifatnya Negatif Intinya Prinsip Di Era Modernisasi Selain Tadi Menjaga Kebudayaan Bangsa Tetap Butuh Dan Yang Kedua Adalah Memegang Prinsip-prinsip Yang Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Inginkan Itu Juga Harus Kuat Juga Kalau Enggak Kan Nanti Kita Akan Lebih Gampang Juga Untuk Melakukan Hal Yang Tidak Baik Itu Tugas Bagi Kita Untuk Mengarahkan Murid-murid Yang Tetap Pake Jalur Tapi Sebenarnya Tidak Hanya Sekolah Kalau Misalkan Ya Benar Kalau Kita Hanya Mengandalkan Semuanya Ke Sekolah Itu Kurang Efektif Jadi Harus Ada Tempat Sosialisasi Pertama Keluarga Itu Yang Benar-benar Harus Mengajarkan Nilai-nilai Itu Dari Dulu Jadi Dari Kecil Jadi Kuat Nanti Diperkuat Dengan Sekolah Diperkuat Lagi Dengan Masyarakat Dan lingkungan Yang ada Di sekitar Mereka Jadi Kalau Hanya Satu Aspek Akan Kesulitan Tapi Kalau Semua Aspek Ini Seperti Bersinergi Untuk Membentuk Pribadi Yang Baik Itu Akan Jauh Lebih Baik Karena Misalkan Sudah Lulus Sekolah Mungkin Tidak Ada Pendidikan Lagi Setelahnya Pendidikan Karakter Lagi Yang Mereka Dapatkan Kalau Mereka Dulu Tidak Punya Dasar Yang Kuat Mereka Lulus Sekolah Ketemu Pergaulan Yang Tidak Benar Di Pekerjaan Misalkan Ketemu Orang-orang Yang Mengajak Untuk Mengalapkan Hal-hal Yang Tidak Benar Ya Lingkungan Itu Juga Bisa Berpengaruh Jadi Memang Dasar Itu Benar-benar Harus Di Istilahnya Apa ya Di Di Perkuat Di Pupuk Secara Terus Menaruh Ini Dari Pengalaman Pribadi Banyak Yang Awalnya Teman Saya Sampai Masih Ibaratnya Masih 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 Jadi Ya Kenal Media Sosial Dan Apalagi Kalau media Sosial Itu Sekarang Ngerinya Itu Tidak Nulis Jadi Kan Ini Terkait Sama Penyimpangan Perilaku Penyimpangan Sosial Jadi Memang Perilaku Yang Menyimpang Dari Norma Dari Nilai Nilai Yang Ada Itu Tidak Hanya Dipengaruhi Oleh Misalkan Mereka Terdesak Kebetulan Ekonomi Terus Mereka Mencuri Misalkan Kayak Gitu Tapi Juga Bisa Terjadi Karena Berbagai Hal Termasuk Dari Tadi Lingkungan Kemudian Apa Namanya Media Masa Itu Kan Juga Bisa Istilahnya Membuat Orang Menjadi Menyimpang Dari Norma Yang Ada Tidak Misalkan Tadi Ada Bundanya Itu Bundan IP TE Maka Tempat Terus Kepolisian Tidak Pelanggar Pelanggar Media Sosial Misalnya Banyak Maret Kasus Ada Macem Terkait Koronografi Nah Itu Sebenarnya Cukup Langkah Yang Baik Untuk Menerol Makalah Media Sosial Itu Memang Apa Dampak Dari Ini Modernisasi Lagi Mister Baliknya Kesitu Lagi Karena Pasti Kepolisian Itu Kayak Punya Tim Ahli Di Bidang IT Untuk Bisa Melacak Itu Beda Sama Jaman Dulu Kalau Misalkan Istilahnya Kita Butuh Data Yang Sepert Dari Berbagai Daerah Itu Kan Kesulitan Karena Segala Satunya Masih Tradisional Tapi Sekarang Pekerjaan Itu Banyak Keterampilan Itu Banyak Kemudian Banyak Hal Yang Istilahnya Karena Kebutuhan Masyarakat Sekarang Lebih kompleks Maka Banyak Pekerjaan Yang Ditawarkan Jadi Menuntut Kita Untuk Juga Bisa Mengasah Kemampuan SDM Karena Sekarang Kalau Misalkan Kita Kita Ada Di Asia Tenggara Ini Ada Masyarakat Pasar Bebas Kan Jadinya Kan Mau Nggak Mau Kita Harus Bisa Bersaing Dengan Sumber Daya Alam Yang Sumber Daya Manusia Dengan Negara Negara Yang Lain Tapi Kita Sekarang Dalam Ini Masih Revolusi Industri Masih Workpoint Segeru Apa-apa Itu Yang Pakainya Teknologi Yang Pakainya Bahasa Inggris Itu Dia Mulai Banyak Sekolah Yang Mulai Sedikit Menengkapkan Mengajar Menggunakan Bahasa Asing Bahasa Inggris Kita Kan Kita Mengisipkan Memudahkan Bahasa Inggris Benarnya Kalau Menurut Misdian Itu Berapa Persen Pengaruh Yang Organisasi Berhadir Penanggal Menurut Bahasa Dihubungkan Dampaknya Kalau Berapa Persen Memang Itu Harus Ada Penelitian Cuma Secara Garis Besar Kalau Kita Bahas Kenakalan Remaja Dulu Misalkan Kita Harus Tahu Dulu Kenakalan Remaja Seperti Apa Jadi Kalau Misalkan Sayang Sayang Jayli Misar Itu Kan Belum Bisa Disebut Kenakalan Remaja Jadi Kenakalan Remaja Itu Perbuatan Yang Menimpang Dari Norma Hukum Benar-benar Istilahnya Perbuatan Yang Tidak Bisa Ditolerir Masyarakat Karena Itu Merugikan Masyarakat Juga Kemudian Melanggar Hukum Sehingga Kenakalan Remaja Sekarang Bisa Terjadi Akibat Berbagai Faktor Jadi Kita Tidak Bisa Menyalahkan Satu Karena Modernisasi Tidak Tapi Bisa Terjadi Karena Faktor Keluarga Yang Kurang Harmonis Kemudian Lingkungan Yang Tidak Memberikan Iklim Yang Positif Kemudian Karena Berbagai Hal Tapi Salah Satunya Bisa Terjadi Karena Modernisasi Kenapa Karena Kadang-kadang Anak Itu Misalkan Mereka Bisa Melakukan Kemarin Sempat Ada Berita Anak Remaja Bisa Melakukan Pindakan Pemperkosaan Itu Karena Mereka Belajar Juga Tidak Mungkin Langsung Bisa Melakukan Itu Mereka Terpengaruh Dari Media Modernisasi Di bidang Teknologi Entah Handphone Kemudian Jaringan Internet Yang Mereka Gunain Itu Juga Bisa Memicu Terhadap Kenakalan Remaja Atau Mungkin Mereka Tauran Melakukan Tauran Itu Kan Menyimpang Dari Norma Hukum Mereka Bisa Istilahnya Seperti Membentuk Kekuatan Untuk Saling Berkelahian Antara sekolah Kan Juga Karena Ada Media Sosial Mungkin Ada Yang Ngompor Ngompori Lewat Berbagai Teknologi Yang Mereka Gunain Jadi Itu Juga Bisa Mendorong Jadi Mungkin Tidak Banyak Gitu Itu Tidak Banyak Dampak Modernisasi Kekenakalan Remaja Karena Itu Tetap Tergantung Sebenarnya Ada Faktor-faktor Lain Tapi Ini Menjadi Salah Satu Hal Yang Bisa Memicu Mereka Ada Kasus Bisa Karena Mereka Istilahnya Menggunakan Teknologi Tapi Tidak 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 Kontrol Mereka Itu Mereka Bisa Loss Ata Kehilangan Kendali Jangan Karena Remaja Orang Dewasa Saja Kalau Misalkan Tidak Bijak Dalam Menggunakan Teknologi Bisa Melakukan Hal Yang Menyimpang Jadi Istilahnya Gimana ya Orang Yang Sudah Tau Aturan Aja Bisa Menyimpang Apalagi Anak Kayak Kemarin Ada Bom Bunuh Diri Itu Kan Juga Pengaruh Dari Apa Namanya Bisa Salah Satunya Pengaruh Dari Teknologi Juga Mereka Bisa Ngerakit Bom Mungkin Pastinya Mereka Belajar Otodidakan Mungkin Dari Youtube Sekarang Kan Banyak Yang Kita Mau Belajar Jadi Hacker Gampang Dari Youtube Ada Mau Belajar Bikin Bom Dari Youtube Juga Bisa Menggoyahkan Kita Mau Melakukan Hal Yang Benar Apa Tidak Jadi Prinsip Kebenaran Itu Harus Benar Benar Kita Pegang Kuat Dan Itu Kita Tanamkan Secara Terus Menerus Jadi Anak Anak Pun Bisa Tetap Berpedulman Padahal Prinsip Yang Benar Kalau Kita Ini Sekolah Kristen Jadi Penanaman Nilai Kristian Ini Benar Benar Harus Di Ajarkan Secara Terus Menaruh Saya Memang Baca Suatu Nobel Ya Nggak usah Saya Sebutkan Sebenarnya Nanti Proposin Itu Menggambarkan Bahwa Ibu Sebenarnya Seperti Saya Bisa Aku Sebenarnya Itu Mereka Itu Bisa Melakukan Apapun Dan Itu Terjadi Orang Solo Benar Benar Ngering Kalau Saya Diajarkan kembali Jadi Anak Kemajian Bisa Melakukan Pemunian 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 Terus Ya Pemunian Posa Nah Ngeri Benar Melihat Seperti Kayak Kembali lagi Ke Norma Norma Masyaya Kan Sebenarnya Diajarkan Menjaga Menjaga Agak Tetap Terkontrol Ya Karena Juga Kalau Sebenarnya Sebenarnya Dulu kan Misalnya Hati Puri Lepas Ya Misalnya Menjaga Misalnya Masih Menunjukkan Menunjukkan Betiannya Kan Mis Kalau Sebenarnya Dulu Menunjukkan Betiannya Terus Komisi Kalau Sekarang Banyak Anak Anak Muda Misalnya Perumahan Saya Misalnya Ada Orang Tua Laki Berusi Berusi Dalam Itu Naik Motor Santai Tidak Ada Tidak Minimal Mengucapkan Kata Permisi Gitu Kan Gak Ada Hal Seperti Itu Sudah Diajarkan Sekejap Anak Bunyut Kita Tapi Kalau Itu Tidak Dipupukkan Hilang Iya Hidang Sekarang Banyak Kalau Saya Berita Jatuh Teman Saya Atau Saya Magen Kuliah Banyak Mulit Apa Ya Berusaha Bahwa Orang Tua Tidak 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 Maksudnya Orang Tua Lebih Fokus Tidak 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 Jadi Mulai Apikis Ini Sangat Harangan Jadi Kalau tadi Bilang Bisa tadi Bilang Ramaja Bisa melakukan Banyak hal Memang Masa-masa Ramaja Ini Masa-masa Mereka Mencari Jati Diri Pendidikan Misalnya Kadang-kadang Memang Karena Tidak Dipekali Oleh Fondasi Yang Kuat Kadang-kadang Jati Diri Yang Mereka Ingin Tunjukkan Biar Kelihatan Wah Biar Kelihatan Keren Itu Untuk Hal-hal Yang Tidak Benar Jadi Memang Benar Keluarga Itu Benar-benar Jadi Fondasi Pertama Untuk Kita Membentuk Pribadi Anak Itu Seperti Apa Makanya Penting Banget Pendidikan Keluarga Jadi Penting Sekali Keluarga Itu Kalau Misalkan Kita Bisa Lihat Pemimpin Yang Baik Itu Kadang-kadang Lahir Dari Keluarga Yang Baik Biasanya Seperti Itu Walaupun Tidak Menutup Pemungkinan Keluarga Yang Broken Home Anaknya Jadi Sukses Luar Biasa Kan Juga Bisa Jadi Tetap Pilihannya Itu Sendiri Ada Anak Juga Yang Mungkin Dari Keluarga Yang Broken Home Tapi Dia Punya Semangat Untuk Tidak Mengikuti Sejak Orang Tuhanya Mungkin Seperti itu Atau Punya Semangat Untuk Berubah Untuk Melakukan Hal Baik Yang Luar Biasa Itu Juga Bisa Jadi Kita Pun Juga Tidak Boleh Ngecapa Anak Broken Home Pasti Hidupnya Akan Jelek Itu Kan Juga Tidak Bisa Itu Tetap Tergantung Pribadi Kita Masing Jadi Apapun Keluarga Kalian Keluarga Kita Atau Mungkin Apapun Kondisi Kita Selama Kita Punya Semangat Untuk Mengembangkan Potensi Diri Kita Akan Tetap Bisa Berhasil Bukan Menjadi Alasan Untuk Melakukan Penanggalan Penanggalan Banyak Orang Orang Yang Penanggalan 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 Coba Tes Menjadi Jadi Benar Tidak Usah Menyalahkan Keadaan Keluarga Seperti Ini Tidak Mungkin Jangan Menyalahkan Keadaan Seperti Itu Tapi Lihatlah Seperti Tuhan Memandang Kita Istimewa Jadi Lihatlah Diri Kita Masing Istimewa Jadi Kita Tetap Bisa Mengeksplore Kemampuan Yang Kita Miliki Dan Tetap Bisa Jadi Orang Yang Hasil Untuk Keluarga Juga Coba Untuk Memangkan 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 Kebaikan 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 Kesofanan Dianahkan Agar Anak Itu Tidak Jeringus Ke Penanggalan Penanggalan Mengikuti Grup Modernisasi Maka Kita Akan Jadi Pribadi Yang Jauh Tertinggal Kita Mungkin Bisa Jadi Kita Dijauhi Orang Orang Karena Kita Tidak Kau Banyak Hal Karena Sekarang Kalau Orang Itu Misalkan Tidak Ngerti Cara Menggunakan Internet Akan Susah Juga Di Dunia Pekerjaan Tapi Memang Benar Kayak Mister Tadi Norma Itu Ditanamkan Secara Terus Menerus Dan Yang Paling Penting Ini Adalah Norma Agama Kita Misalkan Apa Namanya Ada Istilahnya Di era Modernisasi Disuguhkan Berbagai Hal Yang Mungkin Menarik Keinginan Daging Kita Tapi Kalau Norma Agama Kita Kuat Keimanan Kita Kuat Ya Mau Ada Hal Yang Negatif Di Depan Kita Persis Pun Kita Akan Tetap Berkata Tidak Jadi Itu Penting Sekali Norma Agama Karena Kita Juga Hidupnya Di Indonesia Kan Misalnya Dari Siva Pancasila Yang Pertama Juga Tuhan Yang Saja Agama Juga Penting Kita Bukan Hidup Di Negara Luar Negara Yang Lebih 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 Bers Bukan Orang Luar Mau Jumat 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 Orang 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 Disana Disini Disini Di negara Negara Kita Memiliki Norma Masyarakat Norma Agama Norma Kesopanan Norma Kesesilaan Norma Hukum Jadi Penting Sekali Apalagi Sekarang Kalau Misalkan Kita Berbicara Modernisasi Itu Kadang-kadang Ciri Maaf Bukan Kadang-kadang Tapi Ciri Dari Modernisasi Adalah Salah Satunya Rasionalitas Lebih Diket Depankan Kadang-kadang Ketika Kita Berpikir Rasional Kadang-kadang Kita Melupakan Tuhan Karena Segala Sesuatunya Dikur Dari Kenyataan Apa Yang Mereka Hadap Ini Juga Penting Sekali Jadi Mau Kita Tambah Pinter Mau Kita Tambah Luar Biasa Di bidang Teknologi Tapi Kalau Kita Tidak Percaya Tuhan Tuhan Tidak Ada Gunanya Kalau Memberkati Orang Lain Dengan Hal Yang Baik Ya Akan Ya Istilahnya Itu kan Menjadi Pertanggung jawaban Kita Nanti Yang Serius Jadi Penting Sekali Penanaman Nilai-nilai Dan Yang Hati Seperti Adolf Einstein Pernah Bicara Bahwa Ilmu Tanpa Agama Lumpuh Dan Agama Tanpa Ilmu Itu Bukan Sebenukan Betul Sekali Mengikuti Modernisasi Tapi Jangan Sampai Kita Melupakan Modernisasi Sama Nilai-nilai Akan Kita Nelai-nilai Kasih Iya Nelai-nilai Kekristenan Oke Nah Kita Sudah Di Penghujung Acara Thank you Sobat Sudah Menemani Iya Sang-sang Istah Jangan-jangan Kita Terbaik Dengan Minimisasi Dan Kenapa Anggur Maja Eh Kamu Tidak 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 Banyak Tidak Menarik Saat Ini Oke Terima kasih Untuk Para Murid Mereka Yang telah Mendengarkan Kita Radio Bila Dan Salah Jika Nah Semoga Tetap Terus Untuk Merti Yang Menunggarkan Kita Sampai Atas Demikian Radio Broadcast Thank you so much Tidak 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 Tidak